Minta 250 ribu rupiah, pemotor misterius cari mangsa di lampu merah. Viral, video amatir milik seorang pengendara yang merekam membuat pemotor pria diduga melakukan aksi peminta-minta dengan kecenderungan secara paksa. Bahkan pernah terjadi, si pengendara motor misterius meminta bantuan 250 ribu untuk membantu sekolah anaknya. Peristiwa itu dilakukan terhadap pengendara mobil, sebuah persipang trafik, like Jalanan Kota Surabaya, Bandarapu 29 November 2023. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun Instagram pada Rabu 29 November 2023. Diketahui akun tersebut hanya mengunggah ulang video kiriman akun lain yang masuk ke dalam direct message dari akun eGiber Initial AG. Berdasarkan video amatir berdurasi tak lebih dari 8 detik yang dilihat TribunCatim.com, pemotor tersebut tampak mengendari motor berkopling warah hitam tanpa pelat belakang. Dari ciri-ciri pemotor itu mengenakan kaos oblong warah putih bercelanda panjang hitam, bersenang slop warah hitam dan mengenakan helm warah biru. Kemudian pemotor tersebut tampak berhenti di sisi kiri bodi mobil yang sedang menunggu giliran lampu persimpangan berwarah hijau menyala. Lalu gerak-geriknya si pemotor tersebut tampak sedang berbicara dengan pengendara mobil di sisi kanannya, seraya mengandahkan tangan kanannya. Menurut pemilik akun eG, video amatir berdurasi pendek itu diperoleh dari seorang teman berinisial akun TB7. Peristiwa dalam video tersebut berlokasi di Jalan Bintang di Ponggoh atau perempatan Jalan Majen Sungkono, Gunung Sari, Dukupagi, Surabaya, tempat di Ciputan World Ball, selasa 28 November 2023 sekitar pukul 1 lewat 30 menit. Akun eG sengaja mengunggah video tersebut ke akun media sosial lain, akhirnya memperoleh atensi dari aparat keamanan terkait untuk mengantisipasi. Adanya temuan pemotor cenderung meresahkan pengendara lainnya. Teman eG berinisial SN pernah didatangi pemotor aneh yang mendadak mengetuk kaca kanan mobil untuk meminta sumpahkan uang tunai secara elektronik senilai Rp290.000. Wakasat Lantas Polres Tabo, Surabaya, AKP, Aris Tianto, Budi Sutriso mengatakan pihaknya bakal meniklanjuti adanya temuan pengendara yang diduga merasakan masyarakat atau pengguna jalan lainnya.